cuma dengan 250 gram tepung terigu menghasilkan 4 macam kue kering yang sangat enak ini menjadi 4 toples paket hemat dan paket ekonomis mari kita lihat bagaimana proses pembuatannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa kembali dengan saya Negaro Kaya nah ini bunda bahannya margarin 100 gram butter 100 gram nah ini ditambah gula halus 2 sampai 4 sendok makan dan diayak supaya tidak bergerindil nah bunda dan sahabat sekalian ini diaduk memakai spatula bisa juga ini memakai whisker bila bunda dan sahabat sekalian merasa capek ini silahkan memakai mixer supaya lebih cepat sampai halus seperti ini setelah adonannya lembut bunda dan sahabat sekalian tambahkan 1 butir kuning telur dan dimixer lagi sampai tercampur dengan rata bunda dan sahabat sekalian ini membuat kue kering dengan bahan 250 gram tepung terigu menjadi 4 macam kue kering yang sangat enak dan ini merupakan paket hemat moda sedikit bahan sedikit tetapi menghasilkan 4 toples bunda dan sahabat sekalian selanjutnya tambahkan 200 gram tepung terigu protein sedang atau segitiga biru 200 gram dan tambahkan lagi ini dicampur dengan terigu berprotein rendah 50 gram nah diaduk menjadi seperti ini kalau lembek silahkan tambahkan tambah tepungnya lagi nah ini ambil sendok cetakan dan kalau tidak punya sendok cetakan bisa ini ambil sebesar jempol jempol tangan dewasa lakukan ini sampai habis bunda dan sahabat sekalian terima kasih yang sudah subscribe dan yang belum subscribe silahkan di subscribe like dan komennya jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya supaya dapat menerima video-video terbaru dari saya bulatkan adonan dan simpan di loyang beri jarak sedikit dan siapkan ovennya lalu dipanggang ini bisa dipanggang dengan oven tangkring atau oven listrik kalau oven listrik ini panasnya 170 nah ini bunda selanjutnya potong coklat batang dan saya akan membuat tim coklatnya nah ini saraknya seperti ini bunda dan sahabat sekalian coklatnya sudah meleleh nah ini kue-kue yang sudah matang dan siapkan ini cupnya ini bebas warnanya warna cup mau coklat mau yang putih sesuai dengan selera masukkan kuenya ke dalam coklat yang dilelehkan dan masukkan di cup nah ini cantik lakukan sampai selesai ini semuanya bunda dan sahabat sekalian ini toppingnya silahkan sesuai dengan selera bunda dan sahabat ini belinya banyak di toko kue di mall atau di pasar tradisional pun ada nah sahabat dan bunda sekalian sebagian kuenya akan saya hias dengan coklat putih nah ini coklat seperti tadi seperti coklat yang tadi ini dilelehkan dan masukkan dan masukkan ke plastik segitiga dan silahkan hias kuenya seperti ini atau gimana menghiasnya sesuai dengan selera bunda dan sahabat sekalian nah ini bahan kue yang tadi ini sisanya saya bikin ini kue putri salju tinggal ditambah saja gula halus dan taburkan sampai kuenya terselimuti dengan gula halus bunda dan sahabat sekalian ini kuenya sudah selesai 250 gram terigu menjadi 4 macam kue kering dan menjadi 4 toples ini kuenya sudah selesai 250 gram tepung terigu menghasilkan 4 macam kue kering nah bunda sebelum dimasukkan ke toples tunggu dulu kuenya ini coklatnya sampai membeku bunda dan sahabat sekalian terima kasih yang sudah klik video ini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.